Oke guys, balik lagi di channel Rojakoi dan sesuai yang gue bilang kemarin ya guys Gue akan mencoba helm KYT K2 Raider Motif Venom ini di jalanan Dan gimana keseruannya? Langsung aja, let's go! Oke guys, disini gue dari arah Bandulan Barat atau Pandan Landung Akan menuju ke Jalan Raya Langsep di Kota Malang Karena untuk rumah gue sendiri di kawasan Kota Malang ya guys Dan ini untuk rekodnya masih pake HP guys, belum punya action cam Jadi kalau rekod pake HP di jalan tuh agak bahaya Jadi gue akan cari tempat atau jalan yang sepi Untuk menge-review penggunaan helm KYT K2 Raider ini di jalanan Dan gue akan skip videonya dulu ya guys Nanti kita akan ketemu di Jalan Raya Langsep Cus! Nah, disini gue sudah di Jalan Raya Langsep guys Dan langsung aja gue akan menge-review penggunaan helm KYT K2 Raider ini Buat ready harian, apakah nyaman atau enggak Kalau dari kenyamanannya helm ini termasuk cukup nyaman ya guys Karena gak panas, gak pengap Disebabkan oleh ventilasi udaranya yang di bawah itu terbuka guys Jadi gak tertutup Dan untuk beratnya sendiri helm ini gak terlalu berat Sekitar 1,6 sampai 1,7 kiloan ya guys Dan juga helm ini sudah didukung dengan double visor Nah disini gue akan mencoba untuk pake double visornya Apakah efektif atau enggak Dan disini gue akan berhenti sejenak dulu ya guys Oke disini gue akan menggunakan double visornya Dan akan lanjut riding Nah disini gue sudah pake double visornya ya guys Dan memang sangat efektif untuk cuaca di siang bolong ini ya guys Karena panas mataharinya tuh gak terlalu menyengat ke mata Dan gue akan lanjut muter-muter di kota Malang Nah disini gue mengarah ke perempatan BCA di daerah kayu tangan gitu ya guys Untuk nama jalannya gue sendiri lupa Ya sambil melihat pembangunan jalan di perempatan tersebut Katanya mau dibikin mirip ala Jogja-Jogja gitu ya guys Apakah bagus atau enggak Sekalian mencoba helm KYTK Tourader ini buat riding harian Nah memang bener guys helm ini termasuk cukup nyaman guys Enak gak panas gak pengap dingin udara bisa masuk guys Dan disini sudah hampir ke perempatannya Sudah mau lampu merah gue akan skip dulu Oke disini sudah sampai guys Dan gue akan lanjut ridingnya Oke tadi gak sempet record ya guys Karena jalannya cukup padat Nah ini untuk perempatan di depan PLN Untuk pembangunannya seperti ini guys bentuknya Biasa aja sih guys Gak ada motif-motifnya mirip Jogja gitu Nah disini nanti gue akan puter balik dulu Oke lanjut ke perempatan BCA lagi guys Untuk merekut ulang Disini tetap melewati perempatan Atau pertigaan ya Ini pertigaan ya guys Di depan PLN itu guys Karena pembangunan jalannya ada di berbagai titik Nah salah satunya disini guys Nah seperti ini bentuknya Kalau desainnya sih biasa ya guys Gak ada mirip-mirip Jogjanya Karena kalau di Jogja tuh motifnya bagus guys Kalau disini pembangunannya Selain di titik itu juga di pinggir jalan guys Di trotoarnya Itu dikasih tempat duduk ala Jogja gitu guys Jadi buat nyantai Buat nokrong Enak lah Oke disini untuk jalannya cukup padat Dan untuk helmnya sendiri ya guys Enak ya sebenernya Gak panas guys Gak pengap udara bisa masuk Tapi untuk kelemahannya ya itu Kurang kedap ya guys Buat teman-teman yang motovlog Mungkin kurang worried aja Untuk helm KYT kartu radar ini Yang mungkin bisa diakal dikasih Atau ventilasi udaranya tuh ditutup ya guys Nah untuk kondisinya seperti ini guys Pembangunan di perempatan BCA itu Ya terbilang cukup ok lah Dan gue akan lanjut muter-muter Nah ini melewati Tugu Malang ya guys Mau ke arah stasiun Dan untuk pemandangannya Wadidaw keren guys Asri banget Jadi bagi teman-teman yang stress di rumah aja Ya setidaknya ready muter-muter kota Malang lah Otomatis pikiran bisa fresh lagi ya guys Nah ini mengarah ke stasiun Sambil record Buat nge-review helm KYT Kartu Rider ini Dan untuk beratnya sih Gak terlalu berat Gak pegel juga Abis dibuat muter-muter tadi ya guys Dan untuk kondisinya Sepi guys Gak terlalu rame Ya mungkin karena lagi pandemi juga Oke disini gue muter Dan balik lagi ke Tugu Melewati nanti Balai kota tentunya ya Karena satu arah Nah untuk pemandangannya Bagus lah Kota Malang untuk Hijau-hijauannya nih Memang keren guys Asri lah Nah di depan itu Balai kota ya guys Lagi banyak yang Petugasnya bersih-bersih Dan nanti gue akan lanjut Melewati Perompatan BCA lagi sih Tapi dari arah belakang Bank BCA nya ya guys Nah disini gue akan Belok kiri Dan gue akan Skip dulu disini Oke Kalau ini mengarah ke Stadion Gajayana ya guys Melewati Ini jalan Jalannya namanya Apa sih Dan Pembangunannya nih Keren juga Di wilayah sini Tapi ini sudah selesai ya guys Sudah selesai lama Dan di sebelah kiri itu Pizza Hut Kalau teman-teman yang suka Dengan pizza Dan ini masuk ke Perempatan Dan mengarah ke Stadion Gajayana Dan masih menggunakan Helium KYT K2 Raider Motif Venom Ya motif Venom sih Untuk desainnya sih Memang keren guys Galak Buat di Raiding Harian tuh Desainnya tuh Bikin apa ya Bikin orang-orang Sekitar tuh Melihat kita guys Dan Untuk KYT sendiri Mungkin diperbanyak lagi ya Untuk desain nih Karakter hero-hero di Marvel maupun di DC Kalau bisa Seperti Kalau di DC sih Kayak Batman Flash Superman Ya gitu-gitulah Nah disini Lanjut ke Arah Jalan Ijeng guys Dan untuk Helmnya sendiri Masih nyaman-nyaman aja Di leher gak Begel Karena Untuk udaranya juga bisa Masuk ya guys Jadi gak panas Gak panas Gak panas Dan Oh ya guys Jangan lupa ya guys Support channel ini Terus guys Dengan cara Klik like Share Comment Dan subscribe Agar channel ini Bisa berkembang Dan gue bisa beli Action cam ya guys Buat Record waktu Jalan-jalan gigi guys Dan Nah itu Di depan Ada tulisan Ejeng Bulford Ya gitulah Dan gue akan belok kiri Dan akan langsung Pulang ke rumah Dulu ya guys Oke lah disini Gue akan Skip Dulu Sampai disini Oke disini Gue sudah sampai rumah ya guys Dan gue akan mencoba Untuk memasukkan Helm KYT K2 Raider ini Di bagasi Matic Frigo Dengan kapasitas Bagasinya 25 literan ya guys Apakah cukup Atau gak Tentunya cukup sih Sekaligus mengakhiri Video kita Kali ini ya guys Dan Kita akan jumpa lagi Di video selanjutnya Nah cukup kan Oke See you Next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax